Halo guys, kalau kamu masih bingung mau beli HP 3 jutaan yang mana? Disini Mimin udah ada beberapa rekomendasi yang tentunya udah jadi pilihan banyak orang HP 3 jutaan sekarang ini hampir semuanya aman untuk dibeli alias bagus semua karena spesifikasinya yang berata di semua bagian dan di video kali ini Mimin juga udah riset HP mana aja yang paling dicari oleh konsumen dan tentunya bisa jadi pilihan buat kamu beli Penasaran apa aja HPnya? Langsung aja subscribe channel ini dan berikut ini 7 HP 3 jutaan paling laris untuk saat ini Yang pertama, Samsung Galaxy A15 5G HP 5G pertamanya Samsung di tahun 2024 ini berhasil terjual lebih dari 3000 unit untuk satu varian warna aja HP ini dipersenjatai Mediatek Dimensity 6000 100 Plus yang ditandemin sama RAM 8GB dan internal 256GB yang juga masih bisa ditambah pake kartu microSD Lalu meski desain layarnya jadul tapi udah pake panel Super AMOLED 6,5 inci resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus Sektor kamera belakangnya terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultrawide dan 2MP makro Ada pun kamera depannya 13MP Untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pake Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun Namun yang jadi kekurangannya ada pada desain layarnya yang jadul, speakernya belum stereo dan SIM traynya hybrid slot Berikut ini spesifikasi dan harganya Yang kedua, IQ Z9X HP yang masih sangat fresh ini udah terjual 500 unit untuk satu varian dalam satu bulan pertamanya HP ini sangat menarik karena hadirkan baterai jumbo 6000mAh dengan bodi yang cukup tipis Yakni cuma 8mm aja yang notabennya ukuran standar HP baterai 5000mAh Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%an aja Untuk kinerjanya pun bagus pake Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipake main game maupun kegiatan harian Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD Resolusinya Full HD Plus dan Reverse Rate 120Hz Bahkan gyroskopnya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50MP ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8MP Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus Link di deskripsi dan berikut info lengkapnya Yang ketiga Infinix Note 40 Pro 5G Dalam satu bulan terakhir hape ini udah terjual sekitar 900 unit Hape ini menarik dari segi desainnya yang premium berlayar lengkung AMOLED seluas 6,78 inci Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz untuk kemulusan scrolling Bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan Otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7000 20 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB Lalu untuk fotografi ada kamera 108MP berfitur OIS ditemani dua lensa bonus dan kamera selfie 32MP Keunggulan yang ditonjolkan oleh Infinix ada di sektor daya Yang mana baterai 5000mAh-nya disupport fast charging 45W Dan udah support wireless charging juga dengan daya 20W Ini juga yang jadi nilai lebih Infinix dari hape-hape lain di kelasnya Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya lensa ultrawide dan gak ada lubang jack audio-nya juga Berikut spesifikasi dan harganya serta link pembeliannya ada di deskripsi Yang keempat Vivo V29E Hape yang udah turun harga dari 4,4 juta menjadi 3,6 juta ini jadi semakin worth it untuk dibeli Sekarang pun udah lebih dari 4000 unit terjual Hape ini hadirkan desain cantik berbodi tipis dan ringan dengan ketebalan 7,69mm dan bobot cuma 190 gram Layar AMOLED-nya juga bagus dengan resolusi Full HD+, kecerahannya 1150 nits dan refresh rate-nya 120Hz Ada juga fitur SGS Eye Protection untuk kenyamanan mata dengan mengurangi cahaya biru Fotografinya cukup apik dengan kamera selfie 50MP Lalu di bagian belakang ada kamera 64MP berfitur OIS serta kamera ultrawide 8MP Ada juga Aura Light Portrait dengan Smart Lighting Control untuk hasil foto terbaik di cahaya minim Semuanya diotaki prosesor Snapdragon 695 dan sokongan RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi serta memori internal 256GB Sementara dayanya pakai baterai 4800mAh dan didukung 44W Flash Charge yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 11 menit Berikut ini ulasan lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi Yang kelima Redmi Note 13 5G Udah menjadi hal wajar kalau HP dari Xiaomi selalu ramai pembeli Seperti HP yang satu ini penjualannya udah mencapai 9000 unit HP ini menarik karena diotaki chipset 5G Dimensity 6080 Yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM Expansion hingga 8GB lagi Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai microSD Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya Dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD Plus Refresh radenya 120Hz dan udah punya pelindungan Gorilla Glass 5 Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP Ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP Serta di depan ada kamera selfie 16MP Kalau untuk baterainya ini 5000mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIMnya hybrid Link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi serta harganya Yang keenam Infinix Note 40 Pro Selain versi 5G nya tadi ada juga versi 4G nya yang gak kalah menarik darinya Bahkan total penjualannya udah lebih dari 11.000 unit terjual HP ini bagus berkat layar lengkung berkualitas dengan panel AMOLED Full HD Plus dan kecerahan 1300 nits Refresh radenya 120Hz untuk kemulusan scrolling TikTok Dan udah pake kaca pelindung Gorilla Glass juga Sektor dayanya bagus pake baterai 5000mAh dan didukung fast charging 70W Yang bisa ngisi daya 50% dalam waktu 20 menit aja Bahkan ada juga fitur wireless charging 20W dengan mag charge yang include di paket penjualannya Untuk performanya pake Helio G9 9 Ultimate yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB Kemudian soal OS nya langsung pake Android 14 dan bakal dapetin update 2 kali beserta update security patch 3 tahun Dan di bagian kameranya ada lensa utama 108MP berfitur OIS dan 2 lensa tambahan Namun memang sayangnya gak punya lensa ultrawide, gak punya jack audio dan tanpa slot kartu SD Berikut ini spesifikasi dan harganya serta link pembelian ada di deskripsi Yang ketujuh Poco X6 5G Jadi memang kalau nyarinya yang paket lengkap, HP ini adalah jawabannya Terbukti untuk penjualannya pun udah mencapai 17.000 unit HP ini punya performa bagus berkat chipset Snapdragon 7S Gen 2 Yang disokong RAM 12GB serta internal 256GB Paduan itulah yang bikin pengalaman gaming jadi lebih menyenangkan jika pake HP ini Layarnya berpanel AMOLED 6,67 inci Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 120Hz untuk pergeseran layar yang mulus Ada juga fitur Dolby Vision dan kecerahan hingga 1800 nits Serta udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus Untuk fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS, ultrawide 8MP dan makro 2MP Ada pun kamera selfie-nya 16MP yang bisa merekam video hingga resolusi 1080p 60fps Sementara perekaman video kamera utamanya bisa sampai 4K 30 dan juga 1080p 60fps Untuk dayanya sendiri pake baterai 5100mAh dan pengisian daya turbo 67W yang diklaim Dapat mengisi penuh dalam waktu 44 menit aja Sementara yang mesti diperhatikan adalah terkait tidak adanya slot kartu SD dan keluar dari box Masih pake Android 13 namun untungnya dapet jaminan update 3 kali Berikut ini spesifikasi dan harganya Jadi itulah 7 HP 3 jutaan terlaris di Indonesia Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya bisa banget langsung komen di bawah ya guys Sekian video kali ini terima kasih yang udah nonton dan like Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih